Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan mensair bagaimana cara install ulang sekaligus setting bios di Acer 4738 langsung saja yang pertama kita lakukan adalah matikan laptopnya dulu ini laptop sudah saya matikan kemudian colok USB yang sudah ada Windows Windows 7 nya karena orangnya minta install Windows 7 ya setelah itu baru kita hidupkan laptopnya diiringi dengan menekan F2 Hai coba ya hidupkan laptopnya langsung tekan F2 untuk masuk bios sudah masuk bios sekarang kita geser ke kanan menggunakan arah panah yang ada di keyboard panah kanan Hai Oke sudah pindah ke Hai monobot nah ini kebetulan plastik saya sudah di nomor satu misalnya plastiknya di nomor dua bisa kita pindah menggunakan tombol F5 sama F6 seperti ini ada perintah di sini F5 F6 sekarang kita coba turunkan menggunakan tombol F5 dia maka turun sekarang saya tekan F6 dia naik pastikan dan flash disk berada di nomor satu sudah di nomor satu maka kita simpan hasil settingan kita menggunakan dengan menekan F10 10 akan muncul akan seperti ini kemudian kita enter baru kita tekan sembarang di keyboard sembarang di keyboardnya oke sudah muncul kita tunggu prosesnya Hai eh sekarang sudah muncul Ayo kita tekan next Ayo kita klik klik next kemudian kita klik install tunggu lagi proses sekarang akan muncul seperti ini nah saya ini menggunakan Windows all-in-one kemudian sekarang kita pakai Windows 7 all-in-one Ayo kita sekarang kita enter kemudian tekan sepasi untuk memberi checklist disini sepasi kemudian kita menggunakan tab untuk memindahkan kemudian kita enter kita pilih yang kostum kita turunkan enter Hai nah ini Sekarang sudah terbagi seperti ini kita ini kan harddisk baru kita kita format semuanya kita format baru kita buat partisi kembali kita format semua format di download maksud saya di download di download semuanya nah ini sekarang ada tulisannya Hai new yo kita klik Hai untuk membuat partisi kemudian kita buat menjadi 100 MB kita 100.000 kita buat 100.000 itu oke kita klik apply oke sekarang kita buat untuk partisi d-nya kita klik new lagi kita klik eh kita buat dua partisi lagi kita klik eh kita buat dua ratus dua ratus ribu klik apply oke kita buat lagi yang satunya kita klik new langsung sisanya kita apply sekarang kita format yang bagian partisi tiga yang bagian partisi tiga kita format oke sudah sekarang partisi empat kita format juga oke sudah sekarang kita klik partisi dua kita blok partisi dua nah baru kita klik next nah proses install sudah berjalan kita tunggu sampai proses 100% oke proses 1% saya cuman berbagi sampai disini saja kalian ikuti saja nanti perintah-perintahnya tinggal di next saja demikian tutorial dari kami semoga bermanfaat wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih